Saya juga, kami juga menyampaikan satu catatan dan keberatan terhadap dua orang sekaligus. Kepada sahabat saya Margarito Kamis dan kepada sahabat saya Hassan Nasbi. Kuasa hukum Anies Muhainin dan kuasa hukum Ganjar Mahfud melayangkan protes atas nama-nama ahli yang dihadirkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Mereka mempertanyakan independensi dari para ahli tersebut. Momen itu terjadi saat sidang sengketa di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis, 4 April 2024. Mulanya, kuasa hukum Ganjar Mahfud, Magdir Ismail, memprotes ahli yang dihadirkan oleh Prabowo Gibran atas nama Andi Muhammad Arsun. Magdir pun mengaku khawatir dengan independensi dari Andi. Dia mengaku keberatan dengan kehadiran Andi sebagai ahli. Kemudian, kuasa hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulia Lubis pun turut melayangkan protes. Todung mengaku keberatan dengan kehadiran Muhammad Kodari. Selanjutnya, protes juga dilayangkan oleh kuasa hukum Anies Muhainin, Refli Harun. Dia meminta mahkamah untuk mempertimbangkan keterangan dari Margarito dan Hasan Nasbi. Protes terakhir datang dari Bambang Widjoyanto, BW. Dia juga memprotes atas kehadiran Edi Hyarian sebagai ahli. Kepada sahabat saya Margarito Kamis dan kepada sahabat saya Hasan Nasbi. Karena yang saya tahu, beliau ini berdua itu sering sekali tampil di televisi mewakili 02. Bahkan pada acara terakhir saya dengan saudara Margarito Kamis, dia mengatakan bagian dari Prabowo. Paling tidak pendukung Prabowo. Yang mana yang Pak Refli sampaikan? Yang mana namanya? Margarito Kamis dan Hasan Nasbi. Karena dua-duanya sering sekali mewakili 02 dalam perdebatan di televisi dan juga sering berhadapan dengan saya. Jadi kami meragukan juga independensinya untuk menyampaikan keterangan ahli. Ya, dicatat keberatan saudara. John Law Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.